Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada pertemuan ke-12 Kita masuk di dalam bab materi tentang Bagaimana mengintegrasikan Database ma-ICL Kita tarik, kita keluarkan melalui Sebuah bahasa pemrograman THP Nah, ini materi kali ini sangat menarik Karena akan sangat banyak sekali yang Akan kita bahas di sini Jadi pertama kali nanti akan saya mulai dulu Dari proses pembacaan dulu Jadi bagaimana mengambil dari data ma-ICL Datanya diambil dari berupa array Terus data itu kita tampilkan Menggunakan PHP Jadi nanti akan kita kombinasikan juga Dengan bootstrap Seperti itu Oke, langsung saja Nah, di dalam PHP ma-ICL Kita yang pertama kali itu harus Membuat database dulu di dalam MySL atau MySQL Nah, tentunya Pembuatan database MySL ini Tidak akan saya bahas jauh di sini Kita akan mencoba membuat sebuah database Yang sangat sederhana sekali Ini database-nya mungkin tidak normal Perlu dinormalkan dan sebagainya Tapi ini karena untuk latihan Kita coba buat yang sederhana dulu Dengan mengesampingkan database-nya ini normal atau tidak Database-nya ini reduken atau tidak Seperti itu ya Jadi, kita buat yang sederhana dulu Nah, misalkan Kita akan mempunyai database seperti ini Ini mempunyai database yang terdiri Filtnya ada ID Ada name Ada nama Ada gender Ada email Dan ada jurusan ID ini nanti akan Kita Buat sebagai primary key Jadi, primary key kan tidak boleh Duplikat Seperti itu ya Terus, name Kita buat Apa namanya Tipe datanya Integer Nama Gender Email Jurusan Kita buat Sebagai Tipe datanya Varchar saja Biar gampang Oke Nah, caranya Tentunya masih ingat ya Di pelajar Di mata kuliah Tentang sistem basis data Aktifkan dulu Apace Di sini ya Terus, yang kedua Aktifkan dulu MySL-nya Kalau kemarin Kita hanya mengaktifkan Apace Nah, di Sekarang dan seterusnya Harus aktif dulu MySL dan Apace Apace untuk menjalankan PHP-nya Sebagai web server-nya MySL Sebagai database-nya Nah, yang digunakan Ini ada port 480 dan 443 Untuk Apace-nya Dan MySL Itu port 3306 Perhatikan yang di sini Pastikan Semuanya Running dulu Warna hijau Kalau pakai SAM Kalau yang lain Mungkin di lihat servicenya Dan sebagainya Ya Oke Langsung saja Untuk PHP MyAdmin Berarti saya buat Localhost Seperti itu ya Saya akses Saya masuk Di PHP MyAdmin Di sini Kita akan membuat Sebuah database Terlebih dahulu Ya Database-nya Kita buat DB Misalkan ya DB Web TI Seperti ini ya Ini buat default saja Kita buat create Seperti itu ya Nah Di sini sudah Ter-create Sebuah database Kemudian Kita coba Buat Tabelnya ya Tabelnya adalah Mahasiswa Terdiri dari Berapa file Misalkan kita Buat 6 Nanti bisa ditambah lagi Oke Seperti ini ya Setelah itu Kita coba Buat Yang tadi ya Apa saja isinya Ada ID Name Nama ID Name Nama Terus apa lagi Gender Email Jurusan Gender Gender Email Dan Jurusan Kas Ya Ada ID Kita buat Integer Name Kita buat Integer Nama Kita buat Varchar Varchar Sudah Varchar Sudah Varchar Jurusan Kita buat Varchar Seperti ini Name Kita buat Misalkan 5 ID-nya Kita buat 5 Name Name-nya Kita buat 10 Nama Kita buat Misalkan 250 Semua Gak apa-apa Ini seperti ini Harusnya Tidak boleh Karena ini akan Boros Memory Kalau Misalkan Kayak Gender Misalkan Jadi Sebutuhnya Tapi Gak apa-apa Seperti ini Kita buat Tatihan dulu Terus ID ini Kita akan Jadikan Sebagai Primary Caranya Bagaimana Tinggal Kita Rubah Di Sisi Sininya Sebagai Primary Mana-mana Primary 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 Terus Dia Auto Increment Tinggal Kita Akul Dia Posisinya Auto Increment Artinya Dia Selalu Bertambah Secara Otomatis Bertambah Secara Otomatis Yang Lain Unik Name-nya Kita Buat Unik Name-nya Kita Buat Unik ID-nya Kita Buat Primary Sudah Seperti Ini Kalau Sudah Kita Save Oke Terbentuk Semua File-nya Semua Kolom-nya Terbentuk Semua Seperti Ini Terus Langkah Selanjutnya Coba Kita Isi Lebih Dahulu ID Karena Auto Increment Kita Buat Kosong Saja Name-nya Misalkan Kita Isi 2019 00 501 Seperti Ini Saya Kopi Nanti Tinggal Saya Urutkan Misalkan Nama Yang Pertama Adalah Ilham Ad Ani Yudhoyuno Gendernya Misalkan Dia Laki-laki Saya Tulis L Saja Ilham At Gmail Dot Com Jurusannya Dia Teknologi Informasi Seperti Ini Terus Yang Kedua Misalkan Ini Terasi Dua Wirda Andi Mustafa Ini Laki-laki Atau Perempuan 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 Campur Laki-laki Wirda At Gmail Dotcom Seperti Itu Jurusannya Teknologi Informasi Sudah Dua Masuk Saya Go Disini Masuk Masuk Kita Coba Kita Lihat Dari Menu Crush Ya Tetanya Sudah Masuk Ya Sudah Masuk Dua Sudah Masuk Coba Kita Tambah Lagi Biar Agak Banyak Sedikit Nomor Tiga Misalkan M Saiful Hidayat M Saiful Hidayat Misalkan Dia Laki-laki Misalkan Saiful Ad Gmail Dotcom Jurusannya Teknologi Informasi Terus Yang Keempat Misalkan Andi Andi Siapa Andi Suyono Gendernya Laki-laki Email Misalkan Andi At Gmail Dotcom Jurusannya Misalkan Teknologi Informasi Seperti ini Saya Buat Sudah Masuk Saya Brose Disini Ada Empat ID Selalu Increment Selalu Bertambah Secara Otomatis Name Tidak Belih Sama Nah Ini Nanti Yang Akan Kita Coba Membuat Akan Menampilkan Ini Sudah Selesai Di Database Sudah Saya Kira Aman Secara Default Di Dalam PHP My Admin Usernya Root Password Kosong Secara Default Meskipun Itu Tidak Disarankan Nanti Kalau Membuat Yang Production Membuat Yang Benerial Saya Sarankan Jangan Pakai Root Buat User Tersendiri Balik Lagi Ke Slide Database Sudah Kita Buat Kita Create Terus Selanjutnya Yang Kita Lakukan Membuat Database Slide Selanjutnya Adalah Di Dalam PHP My SEL Itu Membutuhkan Driver Driver Ada Tiga Yang Pertama Ada Extensi My SEL Yang Kedua Ada Extensi My SEL Yang Ketiga Ada PDU PHP Data Object Nah Yang Akan Kita Pakai Di Pertemuan Ini Dan Seterusnya Mungkin Kita Akan Mencoba Memakai Driver PHP My SEL Extensi My SEL I Bukan My SEL Hati-hati Ini Banyak Yang Keliru Jadi My SEL I Kenapa Tidak Pakai My SEL Karena Di My SEL Ini Banyak Ditemukan Celah Keamanannya Bermasalah SEL Injection Banyak Disitu Tidak Teratasi Makanya Pihak My SEL Mengeluarkan Yang Namanya Extensi My SEL I Itu Artinya Improvement Jadi My SEL Improvement Yang Sudah Di Improve Nah Driver Yang Lain Ada PDU BHP Data Object Nanti Kalau Sudah Familiar Dengan My SEL I Boleh Memakai Yang PDU Tapi Secara Keseluruhan Fungsinya Sama Saja Sama Saja Katanya Kalau Pakai Yang PDU Ini Ketika Kita Berganti Database Misalkan Dari My SEL Ke SEL Server Dan Ke Oracle Dan Sebagainya Katanya Tanpa Merubah Struktur Query Kita Kalau Kita Memakai Driver PDU Itu Tidak Masalah Teorinya Seperti Itu Tapi Kenyataannya Tidak Seperti Itulah Tidak Semena Langsung Dirubah Tanpa Ada Perubahan Apapun Nah Oke Hari Ini Dan Seterusnya Kita Akan Fokus Menggunakan My SEL Tentunya Berbeda Beda Kalau Kita Pakai My CLI Dan PDU Itu Proses Pendekatannya Nanti Akan Berbeda Beda Proses Scripting Nya Juga Berbeda Tapi Logikanya Sama Nah Di Dalam PHP My CL Itu Itu Yang 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 Bahas Itu Hanya Crude Saja Ada Create Read Update Delete Sudah Kalau Kamu Sudah Paham Read Read Update Delete Selesai PHP MACL Ini Tinggal Kamu Olah Nanti Pemprosesnya Kayak Gimana Datanya Ditampilkan Seperti Apa Dan Sebagainya Jadi Seperti Itu Nah Untuk Pertama Kali Untuk Mengawali Kita Akan Mencoba Yang Read Dulu Yang Paling Gampang Dulu Kalau Read Sudah Bisa Baru Kita Membuat Create Kalau Create Sudah Bisa Kita Buat Update Update Sudah Bisa Kita Buat Dead Yang Paling Rumit Dari Kesemua Ini Sebenarnya Update Karena Di Dalam Update Itu Ada Proses Read Ada Proses Create Yang Pertama Itu Harus Proses Read Dulu Oke Nah Caranya Yaitu Yang Pertama Buat Tabel Mahasiswa Sudah Dibuat Nah Untuk Melakukan Koneksi Di Dalam Apa Namanya PHP MySL Dengan Driver MySL Yang Pertama Kali Kita Lakukan Adalah Menggunakan Fungsi Ini Fungsi Yang Bawaan Dari PHP Bawaan Dari Driver Bukan Fungsi Yang Dibuat Oleh Kita Bukan User Define Fungsi Built In Yaitu MySL Connect Hati-hati Disini MySL Ada I nya Meskipun Kamu pakai MySL Connect Tanpa I bisa Tapi Nanti Akan Bercampur Akan Repot Yang Dibuatkan Adalah MySL I Ada I nya Connect Nah Di dalam MySL Connect Apa Yang Dia Lakukan Yang Pertama Kali Dia Akan Memanggil Database Server Ya Kebetulan Karena Di dalam Ini Kita Masih Uji Coba Masih Latihan Jadi Di dalam PC Kita Kita Install Sebagai Web Server Sebagai Database Server Juga Sebagai Client Seperti Itu Ya Jadi Disini Local Local Host Ini Menunjukkan Bahwa Ke Komputer Kamu Seumpama Nanti Database Berbeda Ya IP Ini Dibuat IP Yang Berbeda IP Database Server Ada Dimana Terus Yang Kedua Adalah Usernya User Yang Kita Pakai User Yang Default Pakai Route Route Ini Bisa Berubah Rubah Kalau Dirubah Pastikan Disini Berubah Terus Yang Ketiga Adalah Password Kebetulan Kalau Pakai Apa Namanya Sam Sam Itu Usernya Route Password Kosong Jadi Kosong Yang Keempat Adalah Database Nama Database My S I L I Connect Terus Selanjutnya Adalah Proses Query Proses Pengambilan Datanya Menggunakan Fungsi My S L I Query Terus Selanjutnya Adalah Bagaimana Melakukan Check Error Jadi Seperti Ini Yang Akan Kita Bahas K Kuncinya Adalah My S L Connect My S L Query My S L Error Dan Ada Satu Lagi Sebenarnya Yaitu My Fetch Data Array Nanti Akan Kita Bahas Bagaimana Melakukan Face Data Array Jadi Keempat Ini Harus Kita Masukkan Di dalam Scripting Kita Contohnya Langsung Saja Dibuka Visual Visual Studio Code Visual Studio Code Ini Saya Close Semua Buka Open Folder Wali Code Seperti Ini Terakhir 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 Sampai Latihan 10 Kita Loncati Saja Yang Latihan 11 Kita Loncati Biar Menyesuaikan Slide Buat File P12 Jangan 11 12 Biar Sama Latihan 1.php Yang Pertama Kita Akan Coba Melakukan Koneksi Database Bagaimana Koneksi Database Itu Koneksi Database Itu Menggunakan Sintag Yaitu Kita Buka Dulu PHP Delimiter Gimana Masih Ingat PHP PHP Seperti Ini Apa My S I L Aduh My S L I Ini Hati Hati Karena Kalau Kita Tidak Jeli Ini Akan Salah Biasanya Karena My S L Tetap Disarankan Di Visual Studio Code My S I Connect Yang Kita Lakukan Apa Pertama Kali Adalah Local Host Ini Adalah Database Eh Bukan Sorry Database Server Terus Yang Kedua Adalah Usernya Root Terus Yang Ketiga Adalah Password Kita Kosong Dan Yang Keempat Adalah Database Nama Database Tadi Kita Buat Dengan Nama Database Apa Tadi Kita Coba Disini DB Web Ti Disini Kita Isi DB Web Ti Seperti Ini Oke Kalau Sudah Kita Coba Jalankan Local Host Local Host Wali Code Cas Seperti ini Pace 12 Latihan 1 Oke Tidak ada Apa-apa Ini artinya Apa Kalau tidak Ada apa-apa Itu ya Koneksinya Berjalan Ya Meskipun Kita Tidak tahu Di belakangnya Kayak apa Misalkan Ini saya Salahkan Misalkan Ini saya Salahkan Jadi Web Ti Double Seperti ini Nanti Dia akan Nah Muncul error Seperti ini Warning Unknown Database Web Ti Di line 2 Seperti ini Saya Kembalikan Atau Passwordnya Kamu kasih Seperti ini Seperti ini Nah Dia akan Error lagi Akses Denied For User Route Passwordnya Salah Seperti ini Jadi kita Kosongkan Oke Itu yang pertama My SLE Connect Nah Selanjutnya Setelah My SLE Connect Kita akan Mencoba Mengambil Datanya Mengquery Datanya Ya Nah Ini Supaya Kita Mudah Kita Mudah Fungsi Ini Kita Tampung Di dalam Variable Yang Namanya Con Seperti ini Con Kita Tampung Seperti ini Nah Eh Sorry Salah Satu Con Kita Tampung Jadi Kalau kita Manggil Con Adalah Kita Menjalankan Fungsi Yang Ada Disini Terus Yang Selanjutnya Adalah Proses Pengambilan Data Kita Akan Membuat Pengambilan Data Yaitu My My SEL Query My SEL Query SEL I I Query Yang Isinya Adalah Yang Pertama Itu Koneksi Dan Yang Kedua Itu Adalah Query Ya Query Seperti Ini Oke Nah Query Itu Apa Query Nya Adalah Kita Buat Disini Query Kita Buat Variable Yang Namanya Query Nah Seperti Ini Isinya Apa Masih Ingat Bagaimana Cara Query Memanggil Database Yang Ada Disini And Mengambil Memanggil Data Yang Ada Disini Apa Ini Yang Kita Adalah Select Bintang From Mah Sisual Sudah Kita Tulis Disini Select Bintang From Mah Siswa Seperti Ini Sukses Jadi My Query Itu Adalah Memanggil Koneksi Dan Yang Ketua Adalah Memanggil Query Kita Coba Nah Seperti Ini Hasilnya Kosong Tidak Masalah Karena Memang Apa Namanya Kita Belum Melakukan Apapun Hanya Mengkualkan Query Kalau Misalkan Saya Salahkan Seperti Ini Ya Dia Kira-kira Muncul Nggak Nah Dia Muncul Ini Undefined Koneksi Satu Kayak Kalau Misalkan Yang Salah Disini Yang Salah Disini Kita Coba Ini Kayaknya Nggak Muncul Kalau Yang Salah Disini Nggak Muncul Karena Kita Belum Lakukan Cek Error Disini Ya Nah Apa Si Yang Sebenernya Yang Dilakukan Maasial Query Ini Saya Buat Lagi Ya Karena Kita Masih Buat Ini Ya Apa Si Hasil Nilai Dari Maasial Query Hasil Nilai Dari Maasial Query Itu Adalah Nilai True Sama False Seperti Itu Nilai True Sama False Nah Ini Kalau Saya Buat Seperti Ini Seperti Ini Saya Tampung Di Dalam Sebuah Valia Perl Terus Saya Coba Fardam Fardam Ini Dan Result Dia Hanya Akan Mengembalikan Nilai True Atau False Mana Kalau Ini Misalkan Saya Salah Buat Salah Seperti Ini Oh Ya Bener Berarti My SEL Query Jadi Fungsi My 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 Query Itu Hanya Akan Mengembalikan Nilai True Atau False Misalkan Ini Kita Tingin Tahu Hasil Dari Result Apa Hasil Dari Result Ini Kita Coba Kalau Hasil Nya Adalah True Dia Akan Mengembalikan Nilai Seperti Ini Nilai Seperti Ini Nah Kalau Coba Kita Salahkan Misalkan Kita Coba Disini From Misalkan Masukannya Satu Seperti Ini Dia Akan Mengalikan Nilai False Itu Artinya Ada Query Yang Bermasalah Seperti Itu Ya Cuma Kita Tidak Tahu Query Bermasalah Itu Kenapa Atau Apakah Perintahnya Yang Bermasalah Atau Apapun Ini Untuk Melakukan Trash Error Ini Akan Susah Karena Tidak Muncul Di Pesan Error Makanya Kita Harus Tahu Bagaimana Melakukan Check Log Error Query Menggunakan Apa Menggunakan My SELI Error Connection Seperti itu Biar Tahu Ya Makanya Disini Kita harus Coba Misalkan Kalau Seperti ini Saya Akan Mencoba My My SELI SELI Error Error Kayak gini Ya Connection Ini Biar Ketahuan Kalau Saya Buat Seperti Ini Nanti Dia Akan Saya Eco Nggak Muncul Saya Eco Seperti Ini Dia Akan Muncul Pesan Error Nah Seperti Ini Tabel DB Mahasiswa Tidak Ada Ternyata Salahnya Disini Ketahuan Jadi Fungsi My SELI Error Ini Sangat Penting Sekali Untuk Melakukan Apa Untuk Melakukan Check Query Kita Sudah Benar Atau Belum Biar Error Itu Keliatan Error Keliatan Misalkan Saya Kembalikan Lagi Seperti Ini Error Error Tidak Keliatan Karena Tidak Ada Error Kalau Pakai My SELI Error Dia Akan Menunjukkan Bagaimana Yang Dimana Error Ya Kayak Gitu Jadi Fungsi My SELI Error Paham Fungsi Fardam Ini Penting Digumakan Disini Jadi Itu Terkait Sama Fungsi Yang Yang Kita Harus Tau Dan Harus Bisa Mengaplikasikannya Selanjutnya Adalah Fetch Data Array Jadi Ini Kita Sudah Terkoneksi Sudah Menjalankan Query Selanjutnya Adalah Bagaimana Data Dari My SEL Itu Dikirim Nah Ternyata Data Dari My SEL Itu Dikirim Dengan Berupa Array Kalau Kita Menggunakan Fungsi My SEL Fetch Row Itu Akan Mengembalikan Array Secara Numeri Kalau Menggunakan My SEL Fetch Assault Itu Akan Mengembalikan Array Associative Kalau Menggunakan My SEL Fetch Array Itu Akan Mengembalikan Nilai Array Numeric Dan Associative Dan Yang Keempat Kalau Menggunakan Fungsi My SEL Object Itu Akan Mengembalikan Nilai Mengembalikan Array Object Seperti Ini Jadi Ada Empat Oke Satu-satu Kita Yang Yang Pertama Adalah My SEL Apa Tadi Fetch Row My SEL I Fetch Fetch Row Seperti Ini Result Seperti Ini Dia Akan Kosong Tidak Ada Apa Apa Jadi Saya Akan Ini Juga Saya Hilangkan Yang Icon Yang Tidak Seperti Ini Dia Akan Muncul Yang Muncul Yang Mana Dia Yang Pertama Saja My ACLI Fetch Row My ACLI Fetch Row Akan Mengembalikan Nilai Secara Apa Itu Apa Secara Numeri Fetch Row Adalah Mengembalikan Array Secara Numeri Kalau Kita Pengen Lihat Sumbernya Seperti Ini Jadi Yang Jalan Hanya Fetch 1 Saja Selanjutnya Adalah My ACLI Fetch ASOCK Ini Saya Banti ASOCK Seperti Ini Ini Saya Refresh Nah Dia akan Mengembalikan Nilai Dengan Array Associative Ya Nilainya Array Associative Terus Selanjutnya Adalah My ACLI Fetch Array Fetch Array Saya Coba Saya Refresh Lagi Ini Refresh Kalau Fetch Array Dia akan Mengembalikan Nilai Secara Numerik Dan Associative Ya Satu Nah Dia akan Double-Double Datanya Ya Double-Double Oke Jadi Kalau pakai Fetch Array Itu tidak Disarankan Karena Dua-duanya Terus Yang terakhir Adalah Fetch Object Fetch Object Itu Berupa Data Object Oke Data Object Itu bagaimana Nah Sepertinya Data Object Seperti Nah Seperti Ini Pakai Tanda Seperti Ini Artinya Object Ya Seperti Itu Jadi Seperti Ini Cara Pengembalian Fetch My ACL Fetch Nanti Yang kita Gunakan Sesuai Kebutuhan Mau pakai Yang Mana Kalau Yang Object Saya Kira Enggak Ya Karena Kamu Baru Belajar BPU Juga Dan Pemrograman Yang Kita Pelajari Di PHP Ini Belum Berbasiskan Object Meskipun Di dalam PHP Juga Sudah Mendukung Pemukaman Berbasiskan Object Seperti Itu Oke Jadi Ini Cara Memanggil Datanya Kalau Sudah Seperti Ini Artinya Sudah Bisa Ter Koneksi Nah Yang Jadi Pertanyaan Yang Dajui Pertanyaan Adalah Bagaimana Mengampilkan Semua Datanya Semua Datanya Ini kan Yang Kita Tampilkan Hanya Apa Namanya Kalau Menggunakan Data Fetch All Fetch All Seperti Ini Itu Datanya Akan Tampil Semuanya Berupa Apa Dia Berupa Object Kalau Tadi Hanya Yang Ditampilkan Adalah Ilham Saja Nah Ini Yang Ditampilkan Sekarang Adalah Semuanya Ilham Wirda Saiful Dan Ani Jadi Semuanya Ditampilkan Makanya Hati-hati Nanti Ketika Kamu Mengeluarkan Data Mengeluarkan Memparsing Suatu Data Itu Pastikan Dulu Dia Wujud Datanya Seperti Apa Biar Kisah Bisa Menentukan Nanti Bagaimana Proses Penampilan Datanya Seperti Ini Nah My SEL Fitch All Nah Nanti Yang akan Kita pakai Tidak Fitch All Karena Fitch All Itu Hanya Nanti Akan Repot Biasanya Pakai Roll Dikombinasikan Dengan Apa Dengan Perulangan Dengan Looping Seperti Ya Ini Yang Tepelkan Nanti Yang Satu Satu Nanti Kita Pakai Looping Nanti Ya Oke Jadi Di Dalam Saya Ulangi Kembali Jadi Di Dalam Fetch Data My SEL Itu Ada Yang Namanya My SEL I Ya Fetch Roll Ya Itu Dia Mengembalikan Mengembalikan Array Numeric Terus Yang Kedua My SEL I Sorry Fetch Sock Ya Dia Mengembalikan Array Asosiatif Ya Kalau Nomornya Itu Bagaimana Seperti Ini Nama Misalkan Dia Data 0 Gini Ya Kalau Asosiatif Ya Berarti Misalkan Data Dia Apa Nama Gitu Ya Terus Yang Ketiga Adalah My SEL I Fetch Array Itu Adalah Mengembalikan Array Numeric Dan Asosiatif Ada Dua Ya Dan Yang Ketiga Adalah My SEL I Fetch Object Object Adalah Mengembalikan Nilai Object Mengembalikan Rai Object Wujudnya Bagaimana Data Gimana Tadi Nama Seperti Inilah Oke Nah Oke Sekarang Kalau Tadi Kita Menggunakan Fetch Row Menggunakan Sob Array Dan Object Itu Hanya Yang Ditampilkan Di Dalam Fardam Itu Satu Kalau 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 Pengen Menampilkan Semuanya Dengan Fardam Adalah Menggunakan Apa My My S-H-L-I Let's All Ini Hanya Untuk Mengembalikan Semua Data Rai Berupa Apa Tadi Numeric Ini Saya Coba Fetch All Numeric Ya Coba Coba Ya Numeric Kita Lihat Sensor Cot Ya Nah Dia Berupa Numeric Ya Ini Numeric All Numeric Semua Ya Nah Sekarang Kita Akan Coba Menampilkan Ya Menampilkan Data Ini Ya Yang Sederhana Saja Misalkan Saya Pengen Menampilkan Data Namanya Dulu Ya Yang Pertama Perlu Misalkan Saya Menggunakan UL Ya Saya Buat Di bawahnya Di sini Ya Saya Buat Di sini Misalkan Saya Buat HTML Ya Saya Punya UL Atau Tabel Atau Tabel Seperti Hasil Tabel Tabel Di dalamnya Ada TS Sorry TM Di dalam TR Ada TD Misalkan Satu Saja Nah Saya Coba Akan Menggunakan Yang Namanya My SIL Ini Saya Hilangkan Ya Saya Buat Komentar Ya Saya Akan Menggunakan My SIL Fetch Rule Ya Bagaimana Caranya Kalau Saya Langsung Disini Ya Saya Langsung Tanpa Menggunakan Perulangan Maka Yang Muncul Itu Hanya Ada Satu Data Saja Kayak Gitu Ya Padahal Datanya Ada Banyak Misalkan Saya Data Ini Adalah Sama Dengan My S I L I Ya Fetch Low Kayak Gini Jadi Apa Ini Datanya Adalah Secara Numerik Result 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 Seperti Ini Terus Saya Akan Coba Menampilkan Disini Saya Coba Tampilkan Saya Buat Seperti Ini Tanpa Mau Eco Paham Ya Sorry Gini Terus Saya Akan Mencoba Data Yang Tampilkan Yang Kedua Ya Dia Akan Muncul Hanya Satu Saja Saya Refresh Ya Dia Akan Muncul Ilham Ani Yudhoyono Kenapa Bisa Ilham Ani Yudhoyono Kalau Coba Saya Buat Fardam Disini Yang Disini Fardam Fardam My S L I Fetch True Fetch True Fetch True Terus Saya Buat Resolve Sepertinya Kita Coba Cek Fardam Seperti Ini Fardam Seperti Ini Adalah Ini Array Ke 0 Ini Array Ke 1 Makanya Dia Muncul Yang Namanya Ilham Ani Yudhoyono Kalau Ini Saya Ganti Ke 3 Dia Akan Muncul Sebelah Ya Ya Seperti Itu Jadi Di Dalam Veset Fetch True Itu Dia Hanya Menampilkan Array Asosiatif Nah Kalau Seperti Ini Yang Tampil Hanya Satu Kalau Menggunakan True Nah Bagaimana Cara Menampilkan Supaya Dia Bisa Tampil Semuanya Ya Kalau Untuk Supaya Tampil Semuanya Ini Saya Ini Berarti Kita Pakai Perulangan Kita Gunakan Apa While Seperti Itu Ya While Adalah Seperti Ini Jika Data Oh Ini Ya Terus Saya Buat Titik Disini Titik Ininya Saya Buat Titik Terus Disini Ini Kok Salah Ya Sebentar Sofi Tidik Oke Ini Saya Buat PHP End Well Oke Ini Kenapa Ada Yang Salah Data Resolve Oh Kurang Ini Oh Oh Iya Sorry Salah Ini Berarti Yang Sekarang Saya Pengen Menampilkan Yang Ke Dua Biar Nama Oke Saya Coba Saya Refresh Nah Dia Akan Muncul Semuanya Ya Ilham Ani Widoyono Widya Saiful Andi Jadi Menggunakan Perulangan Seperti Ini Ya Dengan Menggunakan Perulangan Seperti Ini Akan Memunculkan Semuanya Ini Menggunakan My ACL Hatch Row Sekarang Kita Coba Menggunakan Yang Asop Asop Kayak Ini Asop Kalau Menggunakan Asop Maka Dia Mengembalikan Nilai Secara Asosiatif Ini Tidak Boleh Kalau Menggunakan Asosiatif Harus Menggunakan Apa Asosiatif Kita Menggunakan Nama Nah Sama Kalau Ini Tetap Pakai Nol Maka Dia Akan Error Ya Karena Tidak Dikenali Ya Oke Ya Begitu Oke Nah Terus Cara Yang Paling Mudah Adalah Menggunakan Yang Namanya Apa For It Ya Jadi For It Itu Tidak Perlu Kita Ya Melakukan Masya Ifet Seru Ya Caranya Bagaimana Ya Kalau For It Tinggal Kita Seperti Ini Ini Saya Hilangkan Ya Saya Hilangkan Saya Buat For It Seperti Ini PHP For It Tinggal Kita Panggil For It Nah Kita Panggil Hasilnya Di Sana Result S Misalkan Ini Data Saya Kasih Titik Seperti Ini Dan Saya Akhiri Dengan N For It N For It Kayak Gini Nah For It Ini Mengembalikan Nilai Berupa Asosiatif Ya Nah Kalau Menggunakan For It Tanpa Menggunakan My Sle Fetch Tadi Ya Jadi Ada Fungsinya Include Nah Oke Dia Akan Jalan Gitu Ya Jadi Cara Yang Nanti Akan Kita Pakai Menggunakan For It Saja Biar Mudah Tapi Sebelum Kita Menggunakan For It Kita Harus Tahu Dulu Pengembalian Datanya Itu Seperti Apa Ya Karena Ini Penting Banyak Terjadi Ketika Kita Melakukan Pengambilan Data Ya Pengambilan Data Kita Tahu Datanya Itu Berupa Apa Sehingga Kita Main Tampilkan Saja Akhirnya Error Dan Kita Tidak Bisa Membalik Kanya Ya Ya Oke Saya Kira Seperti Itu Untuk Pengambilan Data Ya Nah Oke Saya Kira Seperti Ini Dulu Pertemuan Hari Ini Silahkan Nanti Dicoba Dulu Dipahami Sebelum Kita Menerapkan Kedalam Benar-benar Tabel Dikombinasikan Dengan Bootstrap Nanti Di Sesi Pertemuan Di Selanjutnya Ya Oke Saya Akhiri Sampai Disini Wabillahi Taufiq Wabillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh